musik kembali lagi di hidup sehat selamat hari kartini semuanya pas banget ya, pasnya cewek-cewek ini selamat saya intang, selamat Dina dan juga saya dokter Syelah Salasabila dan kita udah satu nuansa ya, selamat-selamat biru selamat perempuan, selamat hari kartini selamat hari kartini pokoknya cuman aku lagi takut nih kenapa intang? tadi ngeliat tayangan tadi tuh dok, aduh gimana ya kalau misalnya tetangga kita ada yang terinfeksi virus corona kan takut iya, aku ngerti sih, pasti banyak banget masyarakat disini yang penasaran dan juga takut khawatir tetangga, sampai kadang-kadang nih kalau misalnya di suatu wilayah tetangga itu udah yang positif corona sampai tetangga yang lain tuh pada ngungsi, pindah ke tempat keluarga lain yang memang lebih aman dikiranya sama masyarakat itu seperti itu, oleh karena itu kita sekarang udah kedatangan Profesor Dokter Hasbullah MPH selamat siang, Prof selamat siang, Tersela selamat siang, Tersela selamat siang, Tersela aduh, Prof aduh, aku takut banget nih, Prof kalau misalnya sampai ada tetangga aku yang positif corona rasanya aku pincang-pincang pergi aja dari situ, Prof aduh, Prof ini soalnya kan takut ya Profnya bikin parno, terus tiba-tiba ketularan iya, gak mau bener gak sih, Prof kalau misalnya ada salah satu warga nih yang terinfeksi positif COVID-19 itu katanya harus langsung ngelapor ya, Prof ke RT atau misalnya ke ketua komplet nih harus langsung informasiin kondisinya kalau ternyata beliau positif COVID-19 ini fakta atau mitos? ngelapor fakta fakta? paranoid mitos kalau ada tetangga yang sudah ketahuan positif ya kita memang harus hati-hati kita harus jaga diri jangan sampai kita kebagian musibahnya tapi juga jangan tambah musibah kepada tetangga yang lagi musibah dengan mengucilkan dia atau penyakit ini sederhana dalam jarak 2 meter kita tidak ketemu tidak sambungan insya Allah tidak tertular oke ya jadi tidak perlu parno paranoid apalagi menjauhin tetangga wajah-jangan ya karena itu akan menimbulkan beban psikologis buat tetangga yang sedang menderita 95% yang terkena COVID-19 umumnya punya gejala ringan jadi gak usah terlalu takut tetapi juga jangan parno jangan juga EGP emangnya gue pikirin biarin aja oh ternyata banyak ya ada EGP juga ya jangan-jangan gue pikirin iya bukan PDP tapi EGP ini ada juga jadi realistik kita bantu tetangga yang kena sudah ketahuan positif supaya dia bisa semangat hidup semangat sehat makanannya cukup supaya dia bisa cepat sembuh itu adalah amal soleh tapi kan ini kan kata prof katanya suruh kasih semangat nih cuman kan kita harus physical distancing prof kan ngeri gitu kalau ngasih semangat gimana caranya ngasih semangatnya maksudnya ya kalau sekarang kan enak kita bisa telepon WA mbak ya selamat hari kartini kartini sehat itu juga mesti sehat kan bisa gak usah ketemu kalau memang mesti ketemu karena kita punya banyak buah makanan lebih sehat ya kirim aja ke sana nanti dia ambil dia cuci dulu yang bersih gak usah pakai sabun cuci buahnya ya kan ya misalnya lah ya misalnya pakai sabun kayaknya lewat depan rumahnya aja itu takut gitu loh prof antara takut dengan realistis itu yang mesti dibedakan yang penting masih realistis ya prof ya realistis jaga jarak pakai masker tadi saya juga kesini masker karena anda juga kesini pakai masker sekarang aja lagi sejarah nih udah jarak nah ya gak apa-apa nah prof ini ada lagi nih prof mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat nih prof katanya kalau misalnya ada tetangga yang memang positif terkena covid-19 kita ini boleh untuk menjenguk atau bertemu dengan mereka tapi tidak boleh lebih dari 15 menit katanya tuh seperti itu ini fakta atau mitos prof mitos mitos ya mitos ya masa ketemu gak boleh lebih 15 menit nah kalau dia pas datang ke situ baru menit kedua langsung dia batuk bagi-bagi 5000 virus gimana masuk ke badan tidak berkontak langsung selama 15 menit itu berarti gimana nih pokoknya jangan kontak langsung jangan punya jarak kurang dari 2 meter mau ketemu ya boleh ketemu katanya mesti ketemu mesti cepat kaca pikir dia kan gak perlu lagi sekarang iya betul ya prof berarti sebenarnya kontak langsung walaupun kurang dari eh walaupun kurang dari 15 menit gak boleh ya prof ya berbahaya oh berarti bagaimana mau kontak langsung deketan mau bilang kurang dari 15 menit 1 menit pertama dia batuk wah itu juga bahaya ya iya jadi lebih baik jaga pastiin saya tidak terkena kalau masih ya kalau 15 menit kan gak apa-apa emangnya di 15 menit si pasien kagak batuk kagak bersin kita gak bisa gak pernah tahu dalam 15 menit itu ya itu tetap beresiko oke yang paling aman hindari resiko jangan lakukan kontak kurang dari 2 meter tidak pakai masker apalagi salah aman no oke nah ini pasti bukan cuma aku aja ya yang bertanya-tanya gimana nih kalau tetangga kita sampai positif corona ini pasti pemirsa juga banyak banget nih yang ingin nanya mungkin langsung kepada dokter boleh langsung nanti kita akan membuka telepon nanti kita anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca ini oke nanti kita akan kembali sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di hidup sehat iya kembali lagi pemirsa di hidup sehat dan itulah tadi ada beberapa vaksin-vaksin yang memang sudah ditemukan bisa mencegah beberapa virus tapi memang untuk saat ini belum ada vaksinnya untuk covid-19 ini pemirsa nah kami ingin mengingatkan lagi ke pemirsa di rumah bahwa kami sudah membuka line interaktif yang ada di layar kaca anda jadi anda bisa langsung bertanya ke prof dokter hasbulah yang sudah ada disini misalnya tetangga kalian terkena virus infeksi corona apa yang harus kalian lakukan dan gimana caranya agar bisa tetap support ya kan iya ini kan pasti banyak banget yang panik ya benar sekali nah prof ini ada fakta atau mitos si prof ini dari masyarakat katanya jika tetangga ini positif terinfeksi virus corona prof kita ini warga lain dilarang menjenguk nah iya tuh prof gimana prof kan biasanya kalau kita kan udah kayak tradisi gitu ya prof ya kalau ada saudara yang sakit tetangga yang sakit pasti kan aduh pengennya jenguk masih semangat kasih dukungan emang ini gak boleh prof ini fakta atau mitos sih prof fakta 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 karena apa tadi saya sudah sampaikan virus ini berpindah dari orang ke orang kalau kita menjenguk ya persoalannya budaya Indonesia betul ya ini lebih baik tidak menjenguk kenapa budaya Indonesia kalau menjenguk kalau yang tua cium tangan otomatis itu yang berbahaya lebih baik ini cuma sebuah kebiasaan masa lalu dan ada penggantinya gimana kalau menjenguk lewat hp lewat telepon lewat dari jauh saja berarti keluar di depan rumahnya misalnya kita naik mobil lewatin rumahnya terus dadadadai tapi menjenguk datang ketemu apalagi sambil ngerokok begitu bikin tambah tapi kalau tadi Prof bilang yang penting jaga jarak kalau misalnya kita tidak terlalu dekat 2 meter jaga jaraknya bukan apa-apa Prof betul itu tetapi itu yang tadi saya bilang pertama kali budaya kita ini kan suka lupa kalau sudah dekat langsung nah itu saja lebih baik jauh-jauh saja dadadadadai lewat depan rumahnya dari situ masih isolasi ya kan kalau sudah positif kan isolasi dari kamarnya emangnya begitu kemudian menganggap dimusuhinkan kan tetap esensinya artinya kita peduli tanyain bagaimana kita kirim makanan kirim vitamin bisa kalau misalnya ada salah satu nih Prof ya keluarga di rumah kita di rumah tetangga misalnya di rumah tetangga itu ada yang positif pastikan satu keluarga harus isolasi nah itu kan yang bingung sama kita yang lainnya aduh gimana ya mau nolong ini makannya gimana terus udah gitu kasih minumnya gimana tapi mau ngasih takut gimana sih Prof itu caranya ya Prof ya ya kan bisa di rumahnya depan taruh meja kita kirim ya kan dia belum ambil masih di dalam nanti kita sudah balik dia baru ambil ya jangan lupa pula kalau kirim makanan kalau dibungkus yang menderita di dalam ya bungkusnya dibuang dulu ya cuci tangan dulu yang bersih begitu juga kita misalnya kasih makanan di wajan atau ada di piring kita mau ambil lagi nih ya kan kita kasih diambil nanti besok diambil lagi ya gitu ya itu juga cuci tangan cuci semua itu dengan sabun saja 30 detik minimum 1 menit lebih bagus supaya kalau ada virus-virus yang nempel-nempel disitu sudah bisa kita bersihkan yang penting jaga jarak kebersihan diri kebersihan segala macam bukan hanya diri badan ya tetapi piring gelas apa yang pernah dipakai orang lain itu harus bersih karena disitu kemungkinan virus numpang ya kan numpang kalau kita tidak cuci bersih habis ngambil dari tetangga piring yang kemarin kita kasih si pasiennya taruh lagi di meja tangannya habis batuk pegang disitu kita ambil piring terus mengambil makanan atau muka ke hidung ke selaput lendir kena masuk iya prof nah ini prof ada lagi nih prof pertanyaan dari masyarakat nih misalnya ada tetangga nih satu orang aja yang terinfeksi dengan covid-19 itu langsung tuh prof satu kompleks disemprot dengan disinfektan nah itu apakah perlu prof apakah tidak mengganggu psikologis yang sakit nih prof jadi sepertinya dibebankan banget seperti aib gitu loh memang itu ada efek psikologisnya sama itu perilaku kita dari dulu begitu kalau ada dbd satu baru disemprot padahal dbd udah lewat sebetulnya sih tidak perlu sampai semuanya seperti itu semprot itu tiap hari rutin itu boleh bagus dengan disinfektan supaya lingkungan tapi yang disemprot jangan asfalnya daerah-daerah yang memungkinkan orang pegang orang tertular kan itu yang yang terjadi kan orangnya gak disemprot kan itu yang yang penting begitu tapi memang kalau begitu ada kasus tetangga langsung semprot semua ya demonstratif membuat si tetangga merasa kalau mau juga minta izin menjelaskan jaga-jaga begitu supaya psikologis dari tetangga kita juga mesti dijaga ini artinya harus ada dukungan moral juga ya dari tetangga yang lainnya caranya salah satunya gimana jangan salah ini karena virus ini telah menimbulkan kepanikan sejak awal beban psikologisnya buat yang terkena tinggi oleh karena itu kita harus ringankan jangan tambah beban psikologis apalagi terasa dikucilkan tapi juga kalau kita terkena kita juga jangan terlalu sensi kalau ada teman ya saya mohon maaf deh salaman ya karena ya supaya jaga-jaga aja begitu enak gak apa-apa oke baik dok terima kasih banyak ini kita sekarang terakhir kita minta tips-tips nih misalnya tetangga ada yang terinfeksi positif covid-19 apa yang harus tetangga lakukan dan ketahui pastikan tetangga itu punya makanan cukup dan bergizi baik proteinnya vitaminnya buah-buahan sampai dua minggu paling sedikit oke pastikan itu pastikan itu selain itu tentunya bantu dan juga social distancing tetap yang buat kita jaga social distancing itu buat kita nya menjaga tapi buat tetangganya yakinkan dia bisa sembuh dengan makanan yang cukup kalau kasusnya cukup berat bantu dia bawa ke telepon pusat supaya bisa dijemput oke jangan jangan bawa pakai mobil sendiri nanti kita kebahagiaan terus ini juga gak boleh dikucilin ya Prof tidak ada yang boleh dikucilin tidak ada orang yang menginginkan sakit karena kadang-kadang dengan stigma ini kan semua orang takut jadinya sampai ada beberapa yang gak berani ngaku ya Prof ya kalau ngerasain gejala-gejala itu ini gimana itu bahayanya kalau kita suka ngucilkan karena orang takut ngaku takut tes takut periksa dan ini membahayakan yang lain iya baik berarti tidak perlu takut sebagai tetangga berarti sekarang aku udah tahu nih Prof berarti kita gak perlu takut lagi ya kalau ada tetangga lain selama kita tahu nih caranya gimana supaya gak tertular jangan berkotak langsung ya Prof kan bisa juga melalui media-media sosial kayak gitu nah sekarang udah ngerti banget makasih banyak Alhamdulillah mari kita mulai praktekin selamat hari kati ini buat iya terima kasih Prof terima kasih Prof dan kita sebentar lagi nih Pak Mirsa akan membahas soal puasa karena sebentar lagi kan udah mau puasa nih dan pasti masyarakat juga bingung loh ini apakah puasa bagus kah karena kan ada pandemi corona ada yang berpendapat iya puasa ini kan bagus untuk kesehatan jadi baik ada juga yang bilang jangan ah takut gitu takut lebih rentan imunitasnya menurun gitu iya karena kan kita gak makan gak minum seharian kira-kira ini bakalan malah imunitasnya turun apa malah bagus ya kan pasti bertanya-tanya semuanya nanti kita akan jawab sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di hidup sehat selamat menikmati selamat menikmati